Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi satu hati, sapaan Tuhan tiap hari. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita atas roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak di surga, kami mengucap syukur karena kemurahanmu ya Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya rahmatmu selalu baru bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firmanmu. Urapi setiap kami dan berbicara lah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Masmur 73 ayat 21 sampai dengan 24. Yang akan dibacakan oleh adik Kristopher Bayu. Jemaat anak GKC Jonong Jatul. Monggo silahkan di itu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Masmur 73 ayat 21 sampai 24. Yang demikian. Ketika tikku merasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menonton aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih di itu untuk pembacaan firmannya. Dan Mbak Sefanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tema renungan kita bulan ini adalah Pada Tuhan ada kesayangan dan keampunan. Dan subtema dari firman pagi hari ini adalah Kepahitan. Bagaimana cara kita menghadapi perkumpulan hidup? Ada yang menatap dengan pengharapan. Tetapi ada juga yang mungkin kepahitan. Kondisi baik dan sulit dalam hidup bisa terjadi pada kita semua. Secara empirik, kita mendapati bahwa Orang-orang tertentu berupaya menjauhkan diri Kemudian lari dan meninggalkan Tuhan Manakala menghadapi kepahitan dan kegetiran kehidupan. Mereka meninggalkan Tuhan ketika menghadapi gelombang dan badai persoalan Yang tidak kunjung terpercahkan. Mereka kian jauh tersesat dalam dosa, kejahatan, dan hawa nafsu dunia. Sungguh hal yang demikian itu sangat berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka senantiasa bergumul, berpengharapan, dan mengandalkan hidup mereka Bersandar kepada Tuhan dalam segala perkara. Mereka bergumul dan berupaya untuk menekatkan diri mereka kepada Tuhan Pencipta, Jagad Raya, dan segala isinya. Oleh sebab itu, meskipun menghadapi kehidupan yang sangat pahit dan getir Mereka tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan. Sungguh mereka tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa memberi mereka suatu kehidupan Yang penuh dengan pengharapan, penghiburan, pengampunan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Lantas, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita senantiasa mengandalkan hidup kita bersandar kepada Tuhan dalam segala perkara? Sudahkah kita bergumul, berpengharapan, dan berupaya untuk menekatkan diri kita kepada Tuhan Pencipta, Jagad Raya, dan segala isinya? Sudahkah kita percaya bahwa hanya Tuhan yang berkuasa memberi kita kehidupan, pengharapan, penghiburan, pengampunan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan? Sudah tentu, semua pribadi di antara kita sudah senantiasa mengandalkan hidup kita bersandar kepada Tuhan dalam segala perkara. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah bergumul, berpengharapan, dan berupaya untuk menekatkan diri kepada Tuhan, Pencipta, Jagad Raya, dan segala isinya. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa hanya kepada Tuhan kita akan mendapatkan suatu kehidupan, pengharapan, penghiburan, pengampunan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Maka, berbahagialah kita senantiasa dekat dan mengandalkan hidup kita bersandar kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena, Dia sudah melimpahkan kasih setia dan belas kasihannya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang selalu bergumul, berpengharapan, dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Pencipta, Jagad Raya, dengan segala isinya. Karena, Dia sudah menyediakan upah besar bagi kita di kerajaan surga. Berbahagialah kita bahwa semua pribadi di antara kita percaya bahwa hanya kepada Tuhanlah kita akan mendapatkan kehidupan, pengharapan, penghiburan, pengampunan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Karena, Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Inti pesan firman Tuhan dalam Masmur 73 adalah, Mendekatlah kepadaku, karena inilah yang terpenting. Khususnya ketika kita menghadapi perkumulan, Tuhan akan menyertai kita. Kebahagiaan manusia yang sejati hanya dapat diperoleh dalam Tuhan, dan bukan dalam apa yang ditawarkan dunia. Tidak perlu iri terhadap orang lain dan nikmati kehidupan kita sebagai orang percaya yang diberkati oleh penyertaan Tuhan. Kesimpulan Pemasmur tentang bagaimana menghadapi perkumulan hidup, Mereka yang hidup senang tetapi menjauh dari Tuhan, pada akhirnya akan binasa. Mereka yang hidup dengan perkumulan tetapi mendekat kepada Allah, akan mengalami penyertaan Allah. Jadi, suara Tuhan adalah cara yang terbaik dalam menghadapi perkumulan dalam kehidupan kita. Melakukan yang sederhana, yaitu doa dan mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Maka, Tuhan akan mendekat dan kita akan menempel di hati Tuhan, dan kita akan dituntun sampai mengalami kemuliaan. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak kami dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firmanmu yang sudah kami dengar. Firmanmu yang mengajar kami untuk selalu menempel dan berada di dekatmu, dan untuk selalu mendengarkan suaramu dalam setiap perkumulan hidup yang kami hadapi. Dalam kondisi bingung, sering memaksa kami untuk mengangkat tangan, menyerah kepada keadaan. Tetapi, kami percaya, di saat-saat terberat dalam kehidupan kami, hanya Tuhanlah yang berkuasa memberikan kami suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penghiburan, pengampunan, dan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.